Intro Pertemuan Habib Anis Solo dan Guru Sekumpul yang menggetarkan hati Sosok Habib Anis bin Habib Alawi Al-Habsi Solo dan Guru Sekumpul Ki Haji Muhammad Zaini Abdul Groni Adalah dua ulama waliullah yang luar biasa Keduanya mengajarkan kebijaksanaan hidup Dari keduanya jutaan manusia mengambil hikmah Dan lelaku hidup yang sangat berguna dalam hidup sehari-hari Kisah pertemuan dua ulama besar ini berlangsung tak bisa dihitung secara fisik Tapi sekitar tahun 1970-an Guru Sekumpul pernah soan di Majelis Ilmu Gurawan Pasar Kliwon Solo, Asuhan Habib Anis Solo Soannya dalam rangka mau minta ijazah kitab maulid Kitab ini diceritakan Ustadz Abdillah, salah satu santri Habib Anis Saat itu Habib Anis masih berdagang di pasar kelewer Seperti biasa, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Habib Anis dengan pakaian berdagang dan mengendarai Vespa pulang untuk mengajar Majelis Ilmu Kepulangan Habib Anis diketahui oleh Guru Sekumpul Tapi beliau tidak mengetahui kalau yang mengendarai Vespa itu adalah Habib Anis Sosok guru yang sedang dicarinya Begitu sampai Masjid Riyad, Habib Anis berganti pakaian dan muncul ke Majelis dengan pakaian siap mengajar ilmu Saat itulah Guru Sekumpul belum sempat mengatakan apa saja Habib Anis langsung berkata Anda mau minta 10 kitab maulid dan diijazai Mendengar perkataan tersebut, Guru Sekumpul berketar hatinya Bertemu dengan sosok kekasih Allah yang sangat dirindukannya Majelis gurawan Aswan Habib Anis ini digunjungi ratusan para kekasih Allah Ribuan jamaah selalu hadir tanpa henti Kisah berikutnya terjadi saat Habib Anis dan rombongan menuju Martapura Untuk menghadiri acara maulid Simtud Duror Ketika pesawat melintas di atas pulau banjar Martapura Habib Anis melihat puluhan ribu santri menghadiri acara maulid Suara lantunan terbang para santri guru Sekumpul terdengar keras Dari pesawat yang membawa rombongan Coba berhenti Saat itu seolah-olah pesawat yang tumbangi juga berhenti Lihat di bawah ada ribuan orang menabuh terbang Kata Habib Anis Sampai di bandara banyak sekali rombongan penjemput oleh Habib Anis Rombongan dibagi menjadi beberapa bagian Sehingga tiap mobil bisa bermanfaat semua Ini dilakukan Habib Anis untuk menyenangkan Tuhan rumah Dan rombongan penjemput Ketika dua waliullah ini membaca maulid bersama-sama Para jamaah bergetar hatinya Semua merasakan kehadirnya Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Wallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton!